Permohonan perbaikan yang diserahkan oleh pemohon juga tidak ditanda tangani oleh baik kuasa hukum pemohon ataupun pemohon itu sendiri. Terima kasih. Dan perlu kami jaga, Mahkamah Konstitusi adalah role model persidangan, pemeriksaan perkara yang begitu tertib, begitu disiplin dalam berbagai macam konteks termasuk salah satunya adalah administrasi. Namun kami mendapatkan satu catatan bahwa dokumen ini tidak pernah ditanda tangani. Dan ini yang dipublikasikan secara resmi oleh Mahkamah Konstitusi melalui situsnya yang mulia. Jadi kami berharap ini juga diperiksa, kami khawatir apabila ternyata dokumen ini tidak pernah ditanda tangani sama sekali, maka seharusnya dianggap tidak pernah ada perbaikan permohonan atau bahkan dianggap batal permohonannya. Yang mulia.